Ada sayap sebelah kiri ya ini yang membatasi lahan antara rumah ini dengan samping Sayap kanan yang membatasi lahan rumah ini dengan samping juga sudah selesai kami kerjakan Ini placeran tampak depan juga sudah selesai tinggal finishing ngacian saja sahabat EU Nah menariknya di proyek ini itu gak pakai rangka atap Terima kasih telah menonton Halo sahabat PU kembali di channel Ngurho PU ini adalah proyek bangun rumah tiga lantai di Jakarta Barat strukturalnya sudah selesai kami kerjakan sahabat PU atau sudah berprogres 100% finish Kami sudah mulai beranjak ke pekerjaan finishing ya Kelistrikan juga sebelumnya sudah mulai masuk sahabat PU Namun saat ini kami masih berfokus untuk pekerjaan placeran Yang mana dinding di rumah ini sebelumnya pakai dinding mata merah ya itu sudah sebagian besar selesai kami placer Tinggal bagian-bagian kecil yang sedang dikerjakan oleh tim Nugro PU di depan ini Untuk finishing exterior dinding samping kiri rumah samping kanan rumah itu juga Alhamdulillah sudah selesai kami finish Bahkan sudah kami cat waterproof saat ini kami tinggal progress acian di lantai 1 lantai 2 dan lantai 3 bagian interior Kami juga plotting tukang untuk finishing acian bagian depan Sahabat PU rumah ini tiga lantai yang mana lebar dari sisi kiri dan sisi kanan Ini adalah di 6 meter ya dan kebelakangnya lahannya ini di 18 meter ya kemudian mundur untuk parkiran 5 meter ya Jadi sisa 13 meter dari dinding ini ke belakang Ini nanti jadi pintu utama nanti disini sahabat PU Ini bagian depan ya tampaknya sudah mulai kelihatan Ini ada balok beton ya yang juga sebagai penanda ada dak lantai 2 disini Belum kami finish sih sahabat PU Untuk finishingnya expose semua Jadi di lantai 1 ini juga kami sudah mulai finish dak expose, balok expose Jadi gak pakai pelafon sahabat PU ya Untuk expose-an di atasnya itu gak pakai pelafon Nah seperti halnya ini, ini daknya nanti kita expose Dan juga untuk baloknya itu juga kami expose Pakai material khusus finishing beton sahabat PU Dalam hal ini kami pakai Sika skim coat sahabat PU Oke, listrikan juga pastinya sudah masuk sebelumnya ya Nanti disini untuk box MCB Ini ada pembagian untuk stop kontak Untuk AC, untuk lampu dan lain sebagainya Baik, kita bahas dari tampak depan dulu ya Nah, tim yang ada di depan ini Sedang berjiri di dak lantai 3 Dalam hal ini di balkon lantai 3 sahabat PU Jadi ada balkon lantai 3 Nah di atasnya itu adalah atap balkon Ya, kalau balkon itu adalah ini ya Balkon lantai 3 ya Dan ini adalah balkon lantai 2 Nah, kalau yang di depan ini di lantai 1 Ini sebutannya adalah teras Seperti itu Ya, kemudian Ada sayap sebelah kiri Ya, ini yang membatasi lahan antara rumah ini dengan samping Sayap kanan yang membatasi lahan rumah ini dengan samping Juga sudah selesai kami kerjakan Ini pelesaran tampak depan juga sudah selesai Tinggal finishing ngacian saja sahabat PU Nah, menariknya di proyek ini Itu gak pakai rangka atap dan juga penutup atap Karena atapnya itu pakai dak beton sahabat PU Secara struktural saya mendesain konstruksi rumah 4 lantai Walaupun judulnya bangun rumah 3 lantai sahabat PU Jadi di atasnya ada dak lantai Yang difungsikan sebagai atap Ya Nanti banyak material-material premium Yang kami terapkan untuk finishing Proyek ini, Sampai PU Cuman kami masih berfokus Pada penyelesaian Acian Keseluruhan Baik acian dinding Maupun acian dak expose Maupun malok expose Saat ini sudah sore Jadi tim Negara PU Juga sudah mulai Beranjak beristirahat Jadi alat-alat bantu ini Ini terbuat dari Bambu Yang kami susun sedemikian rupa Untuk mempermudah pekerjaan Tim Negara PU Dalam melakukan proses Finishing rumah ini Ini sudah mulai pada turun Mau Istirahat Dan kita akan Berlanjut ke Keesokan hari Melanjutkan Pekerjaan Finishing Di rumah ini Untuk lantai 3 Itu bagian dalamnya Sudah sebagian besar Sesai Ya Untuk dindingnya Sudah teraci Hanya tinggal expose Sandaknya saja Untuk lantai 2 Juga Bagian dindingnya Sudah selesai kami aci Tinggal bagian Exposan Plat lantainya saja Begitu juga Jangan yang lantai 1 Ini juga Dindingnya sudah selesai kami Aci Tinggal penyelesaian Exposan Dak lantai Atau plafonnya saja Menarik Sahabat PU Minimalis Modern Yang Kami Terapkan Pada Konsep Bangunan Yang sedang Kita bangun Ini Sahabat PU Ini view Secara keseluruhan Rumah dengan Bentang 6 meter Dan kebelakang Lahannya 18 meter Sudah Selesai 100% Strukturalnya Tinggal kebegaan Finishing Deskripsinya Tentukan ke gagah Sahabat PU Yang dapat kita Simpulkan di rumah ini Karena Cukup maskulin Kalau kita Lihat Fasad dari rumah Saya cari view Terbalik dulu Untuk membahasnya Buat para Sahabat PU Semua Nah Ini dia Tampilan Dari Jalan depan Proyek Bangun rumah Tiga lantai Dengan Atap Dak beton Terima kasih Sahabat PU Kita ketemu Pada bahasan berikutnya Sahabat PU Semangat membangun